Pemimpinan pemimpin tempat dan seluruh anggota pemimpin tempat yang terhormat bapak-bapak dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kampung Negeri dan semua teman-teman dari ini, kalian simpel. Ini pertanyaan yang penyampaian daripada daerah dari Pak Agus dan teman-teman dari Mendagri terkait dengan empat pulau yang menjadi konflik di Aceh sekarang ini. Ini sudah rame ini Pak, yaitu pulau yang berada di Aceh Singkil, yang pertama pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang. Nah ini sebenarnya konflik ini sudah lama Pak, dan antara daerah sudah banyak diguncurkan ke sana. Kita sudah memiliki lahan tersebut dan orangnya juga yang menyerahkan lahan itu orang Pak Agungan, orang Aceh. Pada 17 Juni tahun 1965 itu tanah itu sudah memilih Aceh dan ada suratnya. Nah kemudian Gubernur Aceh waktu NOVA, Iriacah itu sudah 2018 sudah mengirimkan surat sebanyak enam kali kepada Menteri Dalam Negeri. Tapi tidak ada apa yang terjadi oleh saya, saya sendiri juga 2017 sudah pernah menyerah di Mendagri. Nah terakhir, pada tahun 2022, pada nomor 100.1.1-6117 tahun 2022, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat bahwa empat pulau itu milik Sumatera Utara. Nah ini terjadi gesekan Pak, dan profil. Sementara itu bukti-bukti banyak di empat pulau tersebut, termasuk ada pembangunan 2012 itu dilakukan oleh pemerintah Aceh, seperti membangun rumah singgah untuk menerayah dan ada tubuh. Nah saya heran kenapa Menteri Dalam Negeri di sini bisa meneluarkan surat ini. Historisnya dibaca dulu dong. Bagaimana sudah tahun 1965 Aceh sudah di sana. Ini kok kembali ke Sumatera. Ini mohon Pak-Pak-Pak menyampaikan kembali kepada Menteri, Menteri, Pak Menteri, supaya ini betul-betul di jaga. Karena akan terjadi gesekan ini. Aceh dan Sumatera ini akan jadi apa nanti pertikaian konflik terjadi ya. Ini pesan saya, supaya ini betul-betul di breakdown kembali akan surat tersebut. Nah kami, selaku lewat perwakilan daerah, selaku wakil daerah, meminta kalau bisa selain cabutlah. Supaya tidak menjadi konflik di sana. Empat pulau ini dikembalikan ke Aceh. Karena sudah apa ini? Kenapa dulu pembangunan di Aceh itu bisa dilakukan dan dibangun pulau ini? Tapi sekarang, bagaimana kembangkan daerah yang sudah dikelontorkan sejak tahun 1965? Lalu pupus kembali ke Medan. Ini tentunya secara lumi tak pupuk tidak masuk. Maka, Pak Tolong diberikan arahan pasukan kepada Menteri. Sekian Pak, terima kasih. Ini aspirasi daerah dan mohon ini dipertimbangkan kembali untuk menjaga kenyamanan keamanan di daerah kebukti kita, khususnya di daerah-daerah. Terima kasih telah menonton!